musik itu haram saya sering katakan bahwa musik itu haram tapi dia tidak percaya bagaimana menghadapi orang seperti ini ya hadapi saja menghadapinya cuma ketemu salam, nasihati jangan pula untuk menghindar apalagi saudara sendiri, katakan saja ingat, ini sudah sering anda sampaikan kewajiban kita itu nasihati, bukan apa? memaksa bukan memaksa kita gak bisa maksa orang mau gimana? kecuali antum yang punya kekuatan antum orang tua ke anak antum, anak antum dengar musik pakai apa headset? antum hancurkan headsetnya dia merokok, ambil rokoknya bakar, itu bisa tapi kalau orang yang gak bisa kita seperti itu gak bisa kita ingkari dengan tangan maka dengan lisa, nasihati terus yang nerima gak nerima itu hidayah di tangan Allah hidayah itu taufiq itu di tangan Allah kewajiban kita menasihati dan mengingkari kemungkaran sesuai kemampuan kita bisa dengan tangan silahkan gak bisa dengan lisan jangan bosan untuk nasihati ya ada pun hidayah diterima atau enggak itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala dan antum gak berdosa ketika sudah menyampaikan nasihat sudah gugur dosan itu ya mohon doanya agar keluarga saya diberi hidayah amin insyaAllah seluruhnya ya mudah-mudahan keluarga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala